Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alah dibentuk Dibentuk itu form Dibentuk pakai kalimat pasif jadi format Format gitu tulisannya bahasa inggrisnya format Form Alah dibentuk Bapak ibu saudara Alah dibentuk ini digagal pahami dengan mengatakan Inkarnasi Para PDT di luar sana dengan tidak merasa bersalah Mengatakan bahwa alah inkarnasi Kalau inkarnasi harus ada reinkarnasi Inkarnasi dan reinkarnasi tidak dikenal di kekristenan Sebab Katanya ini katanya Kalau inkarnasi itu terjadi pada manusia Ini katanya loh Katanya hanya katanya Kalau seseorang itu mati Lalu nanti muncul lagi Lahir lagi itu disebut Inkarnasi Inkarnasi nanti juga terjadi reinkarnasi Itu kan kalau manusia Lah ini alah Disamakan dengan manusia Inkarnasi Tidak pernah ada di Alkitab inkarnasi Yang ada itu form Atau dibentuk Dan become Become itu menjadi Yesaya 43 ayat 10 Sebelum aku tidak ada alah dibentuk Dan setelah aku tidak akan ada lagi Ini kalimat negatif Kalimat negatif Artinya Sebelum aku Tidak pernah ada alah dibentuk Dan setelah aku tidak akan ada lagi Artinya Satu-satunya Atau sekali-kalinya alah dibentuk Adalah aku Siapakah aku? Yahweh Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 15 Yohanes 1 ayat 14 Firman menjadi Manusia Bahasa Inggrisnya Become Become ya Jadi tidak ada inkarnasi Atau menjelma juga tidak ada Tidak ada inkarnasi Tidak ada menjelma Menjelma itu kalau manusia Ya Ini alah kok menjelma loh Ya Tidak ada alah yang tidak ada menjelma Tidak ada inkarnasi Alkitab menulis menjadi Become atau dibentuk form Ya Lalu bagaimana alah ini dibentuk Ya Pertama adalah Alah yang tidak kelihatan Kan alah itu roh Ya Alah itu roh Tidak kelihatan Dibentuk menjadi Kelihatan Menjadi apa? Menjadi manusia Yee Sayang 4.3 ayat 10 Yohanes 1 ayat 14 Ya Yahweh dibentuk Jadi manusia Ketika Yahweh Dibentuk jadi manusia Tahun 1 Masei Maka Yahweh tidak pernah disebut lagi Di perjanjian baru Tuh Ya Pertama itu Kedua Siapa yang berperan Pak Di dalam membentuk dari alah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan Jelas roh kudus gitu kok Ya Kepada Maria Malaikat berkata Anak yang dikandung itu dari roh kudus Artinya Dari roh alah Roh kudus itu roh alah sama Matius 1 ayat 20 Ya Itu Terus yang ketiga Ketika alah dibentuk Menjadi manusia Yang dibentuk itu apa sih? Firman Yang dibentuk itu apa sih? Yahweh Ketika firman F huruf besar itu Tuhan artinya Dibentuk menjadi manusia Maka di surga tetap ada alah Tahta Yesus tidak hilang gara-gara dibentuk jadi manusia Ibrani 1 ayat 8 Alah yang di surga Yaitu Yesus alah di surga berkata Kepada Yesus yang fisik manusia Tahtamu ya Allah Karena ini berkata tentang tahta Allah Maka yang di surga menyebut tahtamu ya Allah Ya Tahtamu ya Allah Tidak untuk selama-lamanya tungkat kerajaanmu tidak berkesudahan Ibrani 1 ayat 8 Terus selanjutnya adalah Ketika dibentuk menjadi manusia ya Dia itu setara alah Dan disitu terjadi yang namanya penyataan atau appearing of God Di dalam apa itu Titus 2 ayat 13 Penyataan atau appearing of God Kemudian yang selanjutnya adalah Allah dibentuk itu Mendeklarasikanlah nama Allah The real name The proper name The original name The Apa lagi True name The Apa lagi Authentic name Dengan dibentuk menjadi manusia Itulah deklarasi nama Allah Tadinya nama Allah itu didiamkan Berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25 Dengan Menjadi manusia Dibentuk atau form Atau become ya Become to be To be flesh Flesh itu human maksudnya Itu deklarasi nama Allah itu Yesus Dibuktikan di dalam Yohanes 17 ayat 22 ya Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku Filipi 2 ayat 9 dan 10 Nama di atas segala nama Oleh nama Yesus bertekuk lutut Segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi Jadi very very clear Itulah yang disebut Allah dibentuk Maka dari itu Di perjanjian baru Tidak pernah ada lagi disebut-sebut Yahweh Kan Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus Nah sudah dibentuk jadi manusia Namanya Yesus Di perjanjian baru saja Tidak ada disebut-sebut Yahweh Tapi aneh Bina Jaib Ya Yang ngaku gereja di luar sana Sebut-sebut Yahweh Ya menghujat dong Yesus Artinya Anda menyangkal Yahweh sudah dibentuk jadi manusia Seperti itu Very very clear Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati